Ya, yang lebih bagus begitu Kecuali kalau kita tahu, kalau kita ngomong ke keluarga Kitanya yang susah pak Eh jangan lupa ya, oleh-olehnya Oleh ini, minta dibeliin ini Duit aja gue dikit, mau beli apaan Ah udahlah, gak usah daripada minta-minta Puyeng gue Ya, gak masalah Cuma perlu diberitahu ya, bahwa Minta oleh-oleh itu termasuk minta-minta yang telarang Kita ini kan terkadang suka minta di traktir Minta oleh-oleh sama orang yang pergi umroh Kita gak sadar kalau itu termasuk minta-minta Nabi bersabda, apakah pada Khabisoh ya, khabisoh Innal mas'alah, la tahillu illa li ahdi salasa Hai khabisoh Minta-minta itu gak halal Kecuali untuk salah satu dari tiga orang saja Yang pertama orang yang menanggung kerugian dari mendamaikan dua kobilah yang berperang Yang kedua orang yang bangkrut sampai ludes hartanya Yang ketiga orang yang fakir dan disaksikan oleh tiga orang yang adil di tempatnya buat dia memang fakir Antum jenis yang mana tuh Kalau bukan itu berarti antum berbuat dosa itu Minta-minta itu gak bagus pak Traktir dong Nah minta-minta tuh Ya Beragajian ya, traktir dong Cuma bercanda kok Ya bercanda yang benar dong Bercanda itu dengan-jangan berbuat melanggar Syariat Jangan lupa subscribe Yaa 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 Yaa